Lur, selamat datang di ngalor, ngalor bumi horor Lur, sehat-sehat ya lur Balik mane ambi aku Icang Kali ini kita akan mengalor film yang ciamik soro Saking ciamiknya Pas pemuturan film perdananya di Sundance Festival Para penonton sampai standing ovation dong selama 8 menit Karena kagum dengan film ini lur Actingnya dapet, suasana sunyi dan dinginnya sangat rasa Dan yang paling penting adalah hal yang lebih besar dari kriminalitas Yaitu moral manusia Dan bocil tolong keluar dulu Karena film ini cukup dewasa ya Bergenre kriminal drama misteri Film ini berjudul Wind River tahun 2017 Wind River bercerita tentang kematian seorang wanita remaja Di tengah-tengah hutan bersalju Yang sangat jauh dari pemukiman dan kondisinya sangat janggal Ketika kasus ini diselidiki Makin lama makin terkuak perlahan-lahan Dan ternyata miris banget lur Oke ya kita langsung bantun aja Cacupri mangan duren Monggo sekeca ake Ren Di awal film terlihat seorang wanita tanpa memakai pakaian musim dingin Dan juga nyeker berlari di tengah-tengah hutan salju Dalam kondisi yang sangat panik dan ketakutan Kenapa dia bisa seperti ini Sabar dulu lur Sin beralih ke seorang pemburu bernama Cory Dia berhasil menembak serigala yang akan memangsa domba-domba disana Lalu Cory mendatangi rumah istrinya bernama Wilma Entah mereka ini udah cerai atau belum Yang pasti hubungan mereka sangat tidak harmonis Cory kesana untuk mengatakan Jika dia akan ke daerah pribumi Indian Karena ada tugas melindungi hewan-hewan ternak disana Cory ingin sekalian mengajak anaknya Casey Untuk bertemu dengan orang tua Wilma Yang juga tinggal di daerah pribumi tersebut Dari percakapan mereka Terlihat Wilma yang mempunyai trauma dengan kota Paindil di Wyoming Sebelum berangkat mereka memberi makan kuda Cory juga mengajarkan bagaimana membuat kuda bisa nyaman di dekat Casey Ternyata daerah pribumi yang dimaksud bernama Wind River Daerah terpencil yang ditinggali oleh suku Indian Suku asli Amerika Mereka pun sampai di rumah orang tua Wilma Dan Casey langsung disambut kakeknya bernama Dan Dan pun mengajak Cory ke tempat dimana banteng miliknya Telah diserang hewan-hewan liar Dalam perjalanan Cory menceritakan Jika Wilma akan mewawancara kerja Di hotel daerah Jackson Lalu ketemulah jejak kaki hewan liar tersebut Kalau serigala masih mending lor Ini singa gunung jauh lebih ganas dan cepat Cory ternyata bekerja di dinas satwa liar Untuk menjaga kehidupan hewan-hewan ternak Cory pun memburu singa gunung tersebut Sesuai permintaan kepala polisi disana Saat Cory melacak jejak singa gunung Dia malah menemukan jejak lain Yaitu jejak kaki manusia Dengan tetesan darah di sekitarnya Seperti biasa Cory selalu memakai pakaian serba putih Agar bisa berkamuflase di hamperan salju Dengan membawa sniper berburu dan juga pistol Cory mengikuti jejak tersebut Sampai akhirnya Cory menemukan mayat seorang wanita Yang kita lihat di awal film tadi Cory pun langsung meminta bantuan darurat kepada kepolisian lokal Kepala polisi lokal bernama Ben dan juga Cory Mengenal mayat wanita tersebut Dia bernama Natalie Karena kematian Natalie sangat janggal FBI pun juga diminta menyelidiki kasus tersebut Dan yang datang kesana adalah Jane Karena jarak dari rumah Dan ke lokasi mayat tersebut sekitar 9 km Ditambah badai salju yang cukup ekstrim Jane pun diminta mengganti pakaian musim dingin Tapi karena dia tidak membawa apa-apa Jane terpaksa meminjam pakaian milik Alice Istrinya Dan atau emaknya Wilma Dengan menggunakan motor salju Mereka bertiga menuju ke TKP Natalie ternyata tinggal di sekitar sana Tapi dari rumahnya ke TKP Butuh waktu 30 menit Itu pun jika memakai kendaraan Jadi kesimpulannya Nggak mungkin Natalie lari dari rumahnya Karena terlalu jauh Alasan FBI dipanggil adalah Karena Natalie tewas di lokasi yang sangat jauh dari pemukiman Dengan bertelanjang kaki Dan pakaian yang tipis Ditambah lagi ada darah di sekitar anunya Jane pun ingin jasad Natalie diperiksa ahli medis di sana Karena mungkin Natalie telah diperkosa Jane bertanya ke Corey tentang daerah Wind River Corey bilang jika rumah paling dekat adalah rumah Little Feeder bersaudara Yang berjarak sekitar 5,6 km Lalu yang terdekat berikutnya adalah fasilitas pengeboran Berjarak sekitar 9 km dari TKP Tapi fasilitas pengeboran tutup jika musim dingin Dan hanya dijaga oleh beberapa staff keamanan di sana Corey ternyata pandai menganalisis Dia tahu jika Natalie sedang berlari Karena jejak bagian jari jauh lebih dalam daripada tumitnya Natalie sempat terjatuh Karena suhu yang bisa mencapai minus 20 derajat Akan membuat paru-parunya membeku lalu terisi darah Tapi dia masih memaksa terus berlari Entah berlari karena apa Sampai akhirnya dia tewas Jane pun ingin Corey bisa membantunya dalam penyelidikan ini Malam harinya Casey menemui ayahnya Casey tahu tentang kematian wanita itu Dan dia teringat dengan kakaknya yang sudah meninggal Bernama Emily Jadi anaknya Corey ini ada dua sebenarnya lor Tapi anak pertamanya Emily yang masih remaja sudah meninggal Natalie ternyata tinggal dengan pacarnya Maka dari itu orang tuanya tidak melaporkan kehilangan Lalu mereka bertemu dengan Randy Ahli medis di sana Dari ciri-ciri jasad Memang benar jika Natalie telah diperkosa Dan juga ada luka pukulan Lalu akhirnya tewas karena berlari saat malam hari Suhu yang sangat ekstrim Membuat cairan menumpuk di paru-paru Lalu mengkristal dan terjadi pendarahan Setelah itu paru-parunya pecah Jane ingin laporan penyebab kematiannya Adalah karena pembunuhan Karena Jane hanya bisa memanggil tim investigasi FBI yang lainnya Jika kasus ini memang dilaporkan sebagai kasus pembunuhan Tapi sayangnya Randy sebagai alimedis Tidak bisa menuliskan itu Meskipun dia tahu betul bahwa secara tidak langsung Ini pasti kasus pembunuhan Tapi bagaimanapun Natalie tewas karena disebabkan oleh cuaca Ben sebagai kepala polisi lokal juga tidak bisa berbuat apa-apa Jane dan Ben pun mendatangi Martin Ayah dari Natalie Martin ternyata tidak pernah bertemu Bahkan tidak tahu nama pacar anaknya Martin memang membebaskan Natalie menginap bersama pacarnya Karena dirasa sudah dewasa Padahal umurnya 18 tahun lor Lalu ketika Jane akan menemui ibunya si Natalie Meskipun Martin terlihat tegar Padahal kondisi keluarganya sangat kacau Tapi dia tidak bisa menahan tangisnya ketika bertemu dengan sahabatnya Corey Corey pun menguatkan Martin Karena dia juga bernasib sama kehilangan putrinya Corey bilang jika Martin tidak bisa menghindar dari rasa sakit Martin harus menerima kenyataan itu dan menghadapi rasa sakitnya Agar dia bisa mengingat semua kenangan dan cinta dari Natalie Tanpa perlu menderita Martin ternyata memiliki satu anak lagi bernama Chip Tapi dia pecandu narkoba dan sekarang tinggal bersama Little Fiddle bersaudara Sam dan Frank Berandalan-berandalan di sana yang sudah sering masuk penjara Yang mana mungkin saja mereka terlibat dengan kasus ini Saat mereka mendatangi rumah Little Fiddle bersaudara Corey melihat ada jejak motor salju di sana Lalu Sam pun akhirnya membukakan pintu Karena dia sedang kobam berat dan merasa terancam Tiba-tiba Sam menyerang Corey pun berhasil menangkap dua orang lainnya yang kabur lewat belakang Lalu ketika Jane akan menangkap Sam Dua orang yang tertangkap adalah Frank dan Chip Saat ditanya tentang Natalie Chip bahkan tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan saudarinya tersebut Chip yang akhirnya tahu Natalie telah diperkosa dan tewas di tengah-tengah hutan salju Benar-benar sangat terpukul Corey menunjukkan jejak motor salju tersebut ke Jane Dimana jejak tersebut pergi jauh entah kemana Dan anehnya tidak ada jejak kembali ke rumah Little Fiddle Mereka berdua pun pergi melacak jejak tersebut Sebelum hilang tertutup salju Dan yang mereka temukan Mayat itu masih belum teridentifikasi Chip dan Frank juga masih belum mau membuka mulut siapa pacar Natalie Lalu Corey pun mendatangi Chip Dari apa yang dibicarakan Chip Kita bisa tahu bahwa orang-orang pribumi di sana Atau suku-suku Indian Amerika di daerah Wind River Telah mendapatkan diskriminasi Entah masalah pekerjaan yang karyawannya Mayoritas hanya orang-orang kulit putih Tingkat putus sekolah yang sangat tinggi Dan juga kriminalitas yang bahkan susah untuk dilacak Karena daerah di sana yang ditutupi salju Dan banyak hewan-hewan liat Contohnya kayak kasusnya Natalie ini lor Kalau kelamaan dikit Jasadnya pasti udah gak ditemukan karena ketutup salju Atau mungkin akan dicabik-cabik hewan dan sulit teridentifikasi Corey pun bilang jika Chip lah yang tidak bisa bersikap dan memilih Dia bisa saja keluar dari Wind River Untuk mencari kerja, masuk militer, ataupun kuliah Tapi dia lebih memilih jadi pecandu narkoba di sana Chip akhirnya mengatakan siapa pacar Natalie Dia adalah Matt Staff keamanan di fasilitas pengeboran minyak Corey sempat pulang ke rumah Wilma untuk sekedar ngobrol dengannya Wilma bilang jika investigasinya di kasus ini Tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa Seperti kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya Termasuk kematian putri mereka Emily Lalu pintu pun ditutup Mayat yang baru mereka temukan sudah bisa dikenali Dan ternyata itu adalah Matt Kekasih dari Natalie Corey pun mengajak Jean masuk rumahnya untuk menghangatkan diri Terlihat foto keluarga Corey di sana Corey pun menceritakan jika putrinya Emily Telah meninggal 3 tahun yang lalu Kejadiannya saat Corey dan Wilma Quality time berdua menginap di luar kota Sedangkan Emily yang saat itu berusia 16 tahun Diminta menjaga Casey di rumah Sampai akhirnya Emily mengajak teman-teman sekolahnya Kumpul-kumpul di rumah Dan teman-teman sekolahnya Bawa teman-teman lainnya yang bahkan Emily gak kenal Lalu entah bagaimana Keesokan paginya Emily telah menghilang Dan akhirnya Emily ditemukan sudah tidak bernyawa Oleh pengembala domba di sekitar Wind River Dimana lokasi rumah Corey ke tempat Emily ditemukan Sejauh 32 km Mirisnya Corey tidak tahu apa penyebab kematian putrinya Dan siapa yang membawanya sejauh itu Pihak otopsi juga tidak bisa mengidentifikasi jasad Emily Karena sudah dikoyak-koyak oleh serigala Dan lagi-lagi fisik dari Wilma dan Emily adalah fisik orang pribumi Kesokan paginya Ben memanggil kelima anggota polisinya Jane dan polisi akan pergi ke pengeboran minyak Untuk mengecek kamera CCTV disana Dan juga akan menggeledah karavan milik Matt Sedangkan Corey akan melanjutkan mengikuti jejak motor salju Dari rumah Little Feeder Karena mungkin saja ada petunjuk lain yang bisa dia temukan Polisi dan Jane sudah sampai Mereka disambut oleh Curtis Pimpinan staff keamanan Ketika ditanya tentang Matt Dia juga tidak tahu dimana Matt berada Yang dia tahu Matt bertengkar dengan pacarnya 3 hari yang lalu Lalu mereka berdua pergi entah kemana Anehnya wajah staff-staff keamanan disana Memar-memar seperti habis dibukuli Mereka beralasan itu karena mereka motoran Terus gak sengaja nabrak pohon Dan luka seperti itu sudah biasa terjadi Polisi pun ingin mereka menunjukkan karavan milik Matt Saat Corey menyelidiki jalur tempat mayat Matt ditemukan Dia melihat ada jejak singa gunung disana Dan ketemulah sarang singa gunung Tapi bukan hanya itu Ternyata jejak motor salju masih berlanjut Yang ternyata jejak tersebut mengarah ke fasilitas pengeboran Corey pun mencoba menghubungi Ben untuk memperingatkannya Bahwa mungkin orang-orang di pengeboranlah pelakunya Tapi karena jarak terlalu jauh dan sinyal gak nyampe Corey langsung pergi kesana dengan membawa sniper Saat dalam perjalanan Jane sengaja memancing dengan mengatakan Tujuan mereka kesini Karena pacarnya Matt telah melaporkan kehilangannya Tiba-tiba si Curtis bilang Gak mungkin lah gak mungkin pacarnya Matt bisa melaporkan hal tersebut Jadi seakan-akan staff-staff keamanan sudah tahu kematian Natalie Lalu tiba-tiba mereka sudah mengelilingi para polisi Setelah pertikaian selesai Jane ingin segera diantarkan ke karavan Matt Ada tiga orang yang tidur di karavan itu Matt, Curtis, dan juga Pete Sekarang Pete sedang tidur di dalam Lalu saat Jane mengetok pintunya Film pun flashback saat Natalie bertemu dengan Matt Malam itu Natalie datang Karena teman-teman Matt sedang pergi ke kota dan menginap di sana Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul Dan bermimpi untuk keluar dari wilayah Wind River Lalu tinggal di Ojai, California Kota yang tenang dan damai Lalu tiba-tiba teman-teman Matt sudah pulang Karena tidak jadi menginap Dan Pete sempat melihat Jane yang hanya memakai pakaian dalam Pete yang dalam keadaan mabuk berat Gak pakai basa-basi langsung masuk ke kamar Dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas Bahkan menggoda Natalie Matt pun semakin emosi melihat kelakuan Pete Dan menutup kamarnya kembali Pete pun menyerang balik Dan mereka semua akhirnya bertengkar Lalu keadaan menjadi semakin rumit Matt yang berusaha melindungi dipukuli sampai tewas Sedangkan Natalie berhasil kabur dan berakhir seperti di awal film Lalu scene pun kembali saat Jane mengetok pintu Dan yang terjadi Ben, copy? Jane! Get away from the door! Semua polisi berhasil dibunuh Dan hanya Jane yang masih hidup Lalu ketika Curtis akan menembaknya Hmm, mamam tuh sniper Corey berhasil menyelamatkan Jane Leher Jane hanya terkena serpian peluru Dan Corey memintanya menahan darah yang keluar Jane pun meminjam radio Corey Untuk meminta bantuan helikopter Agar menyelamatkannya Jane ingin Corey segera pergi Untuk menemukan Pete Corey membawa Pete ke Gannet Peak Gunung tertinggi di Wyoming Corey tidak langsung membunuh Pete Karena dia harus tahu seperti apa kejadian sebenarnya Jika Pete mau mengatakannya Corey berjanji akan memberikannya kesempatan Pete menyadari kesalahannya Pete bilang berada di tempat tersebut Seperti di neraka beku Hanya ada salju dan keheningan Tidak ada apa-apa di sini Tidak ada hiburan Tidak ada kesenangan Dan tidak ada wanita Dengan sangat ketakutan Pete akhirnya mengaku Jika malam itu dia mabuk berat Dia merasa kesepian Dan akhirnya memperkosa Natalie Dengan menahan tangisnya Corey bertanya Lalu apakah saat itu Matt menjadi penghalang Dan dipukuli sampai mati Pete pun mengaku Jika mereka semua memang membunuh Matt Sesuai janji Corey melepaskan ikatan Pete Dan memberikannya kesempatan Kesempatan yang sama Seperti Natalie di malam itu Pete diminta pergi dari sana Dengan bertelanjang kaki Sampai bisa menemukan jalan raya I don't understand I don't understand What do you want me to do You know how far that drug camp was From where I found Natalie's body Six miles Barefoot That's a warrior I want you to run Close my eyes Corey pun menjenguk Jane di rumah sakit Corey telah salah menilai Jane Dia bukan wanita lemah Tapi wanita yang sangat tangguh Jane berterima kasih Karena Corey sudah menyelamatkannya Corey pun mengatakan Suatu hal yang membuat Jane sampai menangis Yaitu wilayah ini Bukanlah sebuah kota Dimana ada yang menang Dan ada yang kalah Disini pilihannya hanya dua Bertahan hidup Atau menyerah Setelah itu Corey pergi ke rumah Martin Terlihat foto Natalie Dan anaknya Emily Yang dari dulu Sudah bersahabat Corey pun menghampiri Martin Yang ternyata Ada di luar rumah Martin sudah sangat depresi Dan ingin bunuh diri Tapi dia Mengurungkan niatnya Karena Chip Tiba-tiba menelponnya Setelah setahun lebih Tidak ada kabar Dan itu adalah harapan baru Bagi dirinya Martin pun mengajak Corey Duduk lebih lama disana Karena dia masih ingin merenung Dan merasakan kerinduannya Terhadap Natalie Di akhir film terlihat Ada tulisan yang artinya Selalu ada perhitungan Statistik untuk orang hilang Tapi tidak bagi wanita Pribumi Amerika Tidak ada satupun yang tahu Berapa jumlah wanita Pribumi yang telah menghilang Buyar Miris banget plot twistnya Dan ini terinspirasi Dari kisah nyata Kalau kalian searching lor Memang suku-suku Indian Suku asli Amerika Itu dapat diskriminasi Yang luar biasa Dari zaman dulu Sampai sekarang Dianggap sebelah mata Masih banyak suku Indian Yang tinggal di wilayah khusus Yang dinamakan reservasi Terpencil dan terbelakang Reservasi itu lor Mereka banyak yang nganggur Pendidikan susah Dihimpit kemiskinan Cuacanya ekstrim Kriminalitas juga tinggi Parah lah pokoknya Tapi sekarang mereka tetap berjuang Agar hak dan suaranya Tetap didengar Jadi kita doakan aja Mereka selalu sehat-sehat Dan bisa terus berjuang Pesan moral yang bisa diambil Dari film ini Ya itu Bersyukur kalian lor Tinggal di Indonesia Warkop dimana-mana Nyari sati usus gampang Ya pokoknya orang Indonesia Gak ada sedi-sedihnya lah ya Dibuat happy aja kita ini ya kan Ya weh segitu dulu lor Aku Icah ngundur diri Maturnuun dan Sino Menjadi manusia tidak beraklak But say yes Untuk klik subscribe di bawah ini Hehehehe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax